Hari ini, Senin dini hari tadi, Kor Lantas Epori mengakhiri kebijakan one-way dan kotraflow di ruas tol Cikampek. Jadi tol kini sudah bisa kembali dilintasi bagi pengguna jalan yang ingin menuju ke arah Cikampek. Ya, lantas seperti apa kondisi terkini dari tol Cikampek? Sudah ada rekan kami, Nindya Yuwono, di sana. Selamat pagi, Nindya. Silahkan dengan laporan Anda. Nindya? Apakah bisa mendengar suara kami, Nindya? Selamat pagi, Reza dan juga Fani. Bisa dilihat kondisi di belakang saya, ruas tol Jakarta Cikampek. Tepatnya di kilometer 70 ini bisa dikatakan ramai lancar. Dan sistem Reza lalu-lalu lintas, baik one-way maupun kontraflow, ini sudah berakhir sejak 02.30 atau setengah tiga dini hari tadi. Dan sejak saat itu juga sudah mulai terlihat kendaraan-kendaraan besar logistik maupun truk yang melewati ruas tol Cipali menuju ke ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kondisi ini memang bisa dikatakan ramai lancar, bisa dilihat di layar kaca Anda. Begitu dari arah gerbang tol Cikampek utama menuju ke arah Jakarta, tepatnya di kilometer 70. Ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama. Dan Reza dan juga Fani memang sejak diberlakukannya one-way, ini periode arus mudik dan juga arus balik, Jasa Marga mencatat bahwa ada lebih dari 5.000 kendaraan per jam yang sudah melintasi gerbang tol Kali Kangkung dan juga lebih dari 9.000 kendaraan per jam yang melintasi gerbang tol Cikampek utama menuju ke Jakarta. Dan kemarin juga sempat ditinjau langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa memang diklaim untuk sistem rekaresa lalu lintas one-way ini bisa membuat durasi perjalanan jauh lebih singkat. Jika klaim dari Kementerian Perhubungan bahwa perjalanan dari Semarang menuju ke Jakarta ini kurang lebih 11 jam bisa disingkat menjadi 6 jam. Namun kemarin kami sempat berbincang langsung dengan para pemudik yang memang rata-rata kebanyakan dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini mengaku memang durasi perjalanan jauh lebih singkat 1 hingga 3 jam. Dan Reza dan juga Fani memang jika kita melihat arus mudi kemarin ini sudah ada 1,2 juta penduduk Jakarta yang meninggalkan Jakarta untuk pergi berlibur dan lebaran. Namun untuk hingga hari ini yang belum kembali ke Jakarta ini ada 46 persen dari 1,2 juta. Dan ini juga terkait dengan himbauan dari pemerintah libur anak sekolah yang diperpanjang dan juga perpanjangan masa work form home gigi itu diharapkan masyarakat mengambil tanggal-tanggal seperti hari ini dan juga seminggu ke depan untuk kembali ke Jakarta sehingga tidak ada kepadatan yang terlihat baik di ruas tol Cipali maupun ruas tol Jakarta Cikampek Reza dan juga Fani. Iya baik ini kalau kita lihat di ruas tol Cikampek juga sudah padat begitu ya harap menjadi perhatian bagi mereka yang akan menuju ke Jakarta mengingat nanti sudah masuk di Jakarta sudah berlaku ganjil gena pukul 6 tadi. Baik Nindya terima kasih atas laporan Anda selamat kembali bertugas dan kita akan beralih ke kawasan jalur selatan dari gerbang tol Cilenyi sudah ada rekan kami Mita Handayani. Ya Mita jika tadi Nindya melaporkan bahwa di Cikampek ini situasinya sudah ramai lancar dan kebijakan pengalihan lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way sudah dicabut bagaimana pantauan Anda terkait kondisi terkini arus lalu lintas di sana? Ya selamat pagi Reza dan juga Farhanisa kondisi lalu lintas di jalur selatan satu hari setelah berakhirnya libur bersama ini kondisinya cukup lengang karena memang di jalur selatan ini dari tanggal 6, 7, dan 8 yang diprediksi menjadi puncak arus balik oleh pemerintah untuk di jalur selatan sendiri itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei seperti itu. Ini berdasarkan data yang kami dapatkan dari Poresta Bandung untuk jumlah kendaraan yang melintasi daerah nagrek yang menjadi salah satu titik kemacetan di jalur selatan itu puncaknya terjadi justru pada hari Sabtu tanggal 7 di mana ada sebanyak 120 ribu kendaraan yang melintasi kawasan nagrek Nah sedangkan apabila dibandingkan kemarin malam itu dari pukul 00 hingga malam hari ada sebanyak 31 ribu kendaraan yang melintasi nagrek ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ini untuk jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sehari sebelumnya yang sebanyak 27 ribu seperti itu Pak Hanisa dan juga Reza Nah berbicara mengenai puncak arus balik yang terjadi di hari Sabtu kemarin ini memang untuk di jalur selatan sendiri dari Sabtu dan juga minggu kemarin para pemudik yang melakukan balik ke daerah barat itu sudah tidak dilakukan pengalihan arus oleh petugas yang ada di jalur selatan karena memang untuk puncak untuk jumlah kendaraan memang yang memasuki daerah barat dari arah timur semakin harinya semakin menurun seperti itu untuk di Tol Cilenyi sendiri untuk yang memasuki Tol Cilenyi tanggal 7 itu ada 42.191 kendaraan lalu di tanggal 8 kemarin itu menurun 38.406 kendaraan lalu untuk di hari ini sampai dengan pukul setengah 6 pagi itu ada 5.358 kendaraan ini jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kemarin dengan jam yang sama ada 6.867 kendaraan jadi memang untuk puncak arus balik di jalur selatan Jawa Barat ini sudah terjadi untuk puncaknya terjadi di tanggal 7 seperti itu Reza dan Farhanisa oke baik jadi memang sudah melewati dari puncaknya dan diharapkan tidak terjadi kemacetan juga di sana terima kasih Mita melaporkan langsung dari Tol Cilenyi selamat kembali bertugas selamat menikmati